Intro Oke sekarang kita ada di Dewongasan Jadi villa ini namanya Villa Pawana Dan villa ini adalah villa kakakku Jadi sekarang kita disini sama keluarga Eh sini yuk, bantuin Ini keponakan, namanya Raffi Ayo, ayo, ayo Sekarang kita akan melihat kamar master bedroomnya dulu Hei Grogi dia masuk ke kamar Ayo, ayo Ini master nih Di sini ada berapa kamar? Di sini ada? Di villa ini ada 5 Ini ada 5 kamar nih Nah jadi yang punya papanya dia Papanya dia kakakku Nah ini masternya nih Nah masternya langsung kelihatan tuh Bedanya dia ada tempat duduk pantai ini Terus kuenya langsung ke pantai Sub indo by broth3rmax Jadi dari kamar Viewnya langsung ini nih Mantap Terus ada private pool Ini ada private plunge disini juga nih Ini kalau merenang ini ada infinity pool Viewnya langsung ke Pacific Ocean Dan ini disewain ya Iya disewain Jadi kalau buat yang nonton Pengen nyari villa di Uluwatu This villa is for rent Jadi feel free to Kemana sih bookingnya? Di online Online? Ya doungasan Doungasan ya? Doungasan.com Iya doungasan Bisa ngeliat Ini viewnya nih Enak banget sih Viewnya kayak Langsung ke ocean gitu Nanti berenang disini enak sih Sebelong ke bawah nih Tanning Terus bisa duduk-duduk disini Iya duduk disini enak banget Itu bisa kita bisa ke bawah kan itu ya Bisa kesan Ini juga ada private lift buat ke pantainya Ini tempat karaoke nih Living room Niki mau karaoke apa? Apa lagunya? Kamu tau lagunya Niki gak? Iya pernah nengah Apa lagunya Niki? Yang di tiktok Aku akan menanti Nah ini yang punya nih Ini yang punya nih Ini yang punya Ini belum pernah muncul Ini kakak gue nih Namanya Kakak Sigit Namanya Kak Sigit Ini ruang makan Ini main Apa Main dining area Ini dining area cuma satu kan ya Disini doang Dining area satu Cuma itu buat bar Bar Ini masuk media room Oh ada media room ya Di atas ada work room Ini kita bisa Bisa movie night Bang ya Bisa Bisa Netflix Wah asik sih Ini enak sih Adam sih Harusnya disini Ntar malam nonton Ini nyambung Apple TV Ini gak ada Kali Netflix Tapi Kalo misalnya bangun rumah Harus udah kayak gini Enak Kecil aja Ini kecil enak Gak usah terlalu gede Sebenernya Ini kan gak usah yang bikin Kali bioskop gitu Itu gak usah Jadi di ungasan ini Enak banget tempatnya Karena gak jauh Dari manapun ya Deket jimbaran Terus Deket apa lagi Dari airport juga gak jauh Dari Dari Safari juga deket El Cabron deket Maksudnya banyak beach club Yang deket sini juga A lot of things can do here Terus ada private beach nya Jadi safe Dari Hai Aku bikinin kamu mie goreng lemonilo nih Wow Kamu tau aja aku belum makan Iya dong, tadi soalnya aku ke supermarket Terus aku liat mie goreng lemonilo Jadi aku bikinin dan beliin buat kamu Thank you Jadi aku tuh suka banget sama mie instan Tapi takut kan kalo makan mie instan setiap hari Untungnya kita ketemu mie lemonilo Yang aman dan nyaman dimakan setiap hari Karena tanpa bahan pengawet Tanpa penguat rasa Terus tanpa pewarna buatan Jadi mie warna hijaunya ini Terbuat dari sari pati bayam Terus mie nya dipanggang bukan digoreng Jadi air rebusannya tuh jernih Jadi kita sekarang gak khawatir Kalo makan mie instan setiap hari Jadi kamu tim mie goreng lemonilo Atau tim cimi ubi lemonilo nih? Hmm Aku suka dua-duanya sih Jadi aku gak bisa decide Kamu juga kan? Aku suka dua-duanya Emang enak banget ngemil tanpa rasa bersalah Makanya aku selalu ngambil cimi ubi lemonilo Karena cimi ubi lemonilo ini dibuat dari Ubi umu asli dan ubi madu asli Tanpa pewarna buatan Jadi aman dan nyaman juga dimakan setiap hari Terus ini satu lagi yang rasa jagung balado Rasanya pedasnya juga nyaman banget Jujur selain kamu lemonilo itu paling peduli sama aku Dan sekarang seluruh produk lemonilo sudah bisa didapatkan di supermarket terdekat atau di pasar terdekat Tapi kan sekarang kalo lagi pandemi orang-orang malus keluar kan? Jadi kalian tinggal download aplikasinya lemonilo atau buka websitenya terus bisa beli disana deh Yang pasti harga nambah sedikit Manfaat nambah banyak Jujur selain Saya Raffi Aku keponekannya Omin yang keempat Halo aku Dita Keponekan Omin yang pertama Dulu sih udah kenal Dari pas kecil banget masih main gameboy Main PSP gitu-gitu Dan sampe sekarang Masih terus look up sih Dan impress juga Omin udah sejauh ini Kalo aku kan beda 5 tahun sama Omin Jadinya dari masa-masa jahil-jahilnya Sampai masa-masa seriusnya Terus sekarang udah married gitu Jurninya emang panjang banget sih dari dulu Perasaan baru kemaren kita kayak main-main iseng-isengan gitu lah Kalo misalnya masih muda bareng gitu kan ya Suka saling ngerjain gitu Apalagi dia korbannya banget Korban dijahilin dulu Sering dipanggil baby terus nangis Gak suka dipanggil baby Ya gak suka dipanggil baby Aku sering dipanggil baby pas kecil Terus setiap dipanggil baby Gak mau jadi baby Padahal masih kecil banget terus nangis Karena dia dulu paling muda Jaman-jaman itu Kalo Tante Niki Sepupu-sepupu aku tuh ketemu Kak Niki dulu Terus aku tuh belakangan Karena aku lagi kuliah kan waktu itu Terus Kak Niki tuh Menurut aku emang membantu banget orangnya Kalo misalnya Apa sih Apalagi kan wanita nih Butuh skincare segala macem gitu ya Jadinya pasti kalo nanya-nanya tips Langsung ke Kak Niki Karena emang kulitnya Kak Niki bagus banget Hahaha Tapi apa iya Terus Seneng aja sih ngeliatnya sekarang Mereka udah beneran bareng Jadi ikut kita terus gitu kan ya Di Family Gathering beneran ada terus Terus kita juga ada grup chat bareng Ya jadi kita update-update terus gitu Terus terang sih Aku pikir Aku pikir Personelnya dia gak akan jadi seperti itu Aku pikir Dia akan jadi tipikal yang kayak artis You know Do you know what i mean? No i don't know what you mean Cuman i think she's really humble Terus Down to earth Down to earth Gitu And gak sombong gitu And i really like her Iya Aku pengen sepupu cowok Itu Wish Chef 2021 Pengen sepupu cowok Bosen sama yang ini sama satu lagi Gak 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 Terus Ada yang dua lagi cewek kan Oh iya Jadi pengen cowok lagi biar bisa dijailin Cewek aja cewek aja Kayak dulu omin ngejailin aku jadi gantian gitu Anaknya dijailin Oh iya mau dipanggil baby dia Oh iya mau dipanggil baby dia Kalo aku Aku sih Wishnya itu Hanymun periodnya untuk last very long For them both Untuk selalu bahagia To experience the up and down Equally and Go through every phase of life together Harmoniously gitu sih Halo Gue Raka Ponakan Indra yang kedua Kalo aku Raisha yang Keperkenalkan omin yang ketiga Sama kayak yang lain sih Aku kenal omin dari kecil juga Kita sering jalan-jalan bareng-bareng Dan sekarang karena omin itu udah nikah ya Jadi kita sempet ngeliat stage omin dalam stage-stage hidup yang berbeda Dan setiap kali itu ada warna yang pleasant yang bisa kita pelajari dari omin Dan Jadi omin itu In general tuh orangnya kayak baik, helpful Dan kita deket dari kecil Kita kebetulan dari kecil tuh deket Dan He's a fun guy As an uncle Karena umur kita gak jauh-jauh beda banget ya Aku masih 20 tahun Sometimes I even thought of him as my cousin Beberapa orang bilang Oh he's my cousin juga Mungkin So I think he's like a very good guy And I consider him very close to me Ya sama sih Karena kan udah sering main dulu Tapi sekarang lebih jarang ya travel bareng gitu Karena juga semuanya kita kan udah sibuk-sibuk Tapi dulunya sih sering main bareng gitu Main ke apa Sama PSP gitu-gitu lah Jadi seru orangnya Terus Ya sih baik gitu-gitu sama sih Sama lain Kak Niki Pertama-tama waktu kita Mintanya dipanggil kakak bukan tante Jadi Relating juga to our age Kak Niki itu Orangnya itu Menurutku itu Baik dan sangat-sangat down to earth Tadi Dan Kalau diajak bicara itu Not like other girls Kak Niki itu gak kayak banyak orang yang bisa diajak ngomong itu secara real Jadi kita bisa tau kak Niki sebagai person Dan not a lot of people we can find These days that Do Be like that Jadi Ya I like kak Niki as a person I'm very happy that they're together Meskipun kita baru Trip pertama kali ini Bersama Dan kita Berapa kali ketemu di Jakarta I wish to see more of her And I wish to see her bring more joy to our family Ya sih kak Niki Orangnya gampang diajak ngomong ya Terus kak Ya emang kak down to earth Terus sering bantu-bantu Terus Ya gampang aja di ngomong Kayak baru Kan Belom sering ya ketemu Tapi udah Merasa nyaman sama dia Gitu Oh wish-nya sih ya Jalan-jalan bareng sama kita lebih Terus juga ya Lebih deket Terus Ya semoga Seneng Lebih seneng juga Gitu So more time to spend with us Ya More time with our family Meskipun Cucu-cucu Keponakan-keponakan Semakin sibuk Dan lain-lain In the long run Gak hanya 2021 I hope that both of them Bring out the best in each other In this new chapter in their lives Because Menikahnya recent banget So It's a new year ahead I do I really do hope Kayak They do bring out the best in each other Setiap masalah mereka bisa face Together And We spend more time together And And It's beautiful Jadi kalo Kita ke Doungasan Bawahnya itu langsung Namanya Sunday's Beach Club Dan Di Sunday's Beach Club Ada tempat kayak gini nih Ada tempat VIP Jadi kita bisa duduk disini Dan langsung ada kamar mandia sendiri Dan hopefully Doungasan Bakal buka Next year Early next year Udah buka lagi Keren banget Asi C чего Asi 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 We Asi Asi Terima kasih. Apa-apa, yang paling gembira aja. Biar kelihatan. Ini terlalu kecantikannya, terlalu memancang. Ini ketawanya kenal pesak itu. Dapat. Dapat. Yes. 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 ini kita mau bakar marshmallow sekarang marshmallow ini kayaknya ke ini deh ini nih maksudnya sedangnya ayo, berempat, berempat iya, betul, betul iya, betul, betul iya, betul, betul oke, boleh-boleh kosong, nih belum siap, 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 siap aku suka marshmallow-nya burn like this gosong ayo kita sekarang kenalan sama keluarga ku satu-satu ya ini kakak yang nomor dua namanya Sigit hai ini kakak Ipar namanya Kak Hertin ini kakak Ipar dari yang pertama namanya Kak Duti terus terus ini kakak yang paling tua namanya Kak Kresna ini ada dua anaknya cuma baru datang nanti malam terus ini ini Raka ini Keponakan ini adiknya Raka ini Keponakan juga ada satu lagi sih ada satu lagi sih kakak cuma lagi di Jakarta nggak ikut hehehe nanti akan ada sesi full iya hi everyone sekarang kita mau mukbang makanan-makanan Bali kita berdua kan kalau waktu awal ketemu dikenalin sama orang dikenalin sama temen nah temennya ini ini yang kenalin nih jadi kalau misalnya nggak ada saya vlog ini nggak ada iya bener terima kasih kalau gila sama-sama jadi mereka bertiga akan mencoba untuk menghabiskan semua ini ya yang ini nasi ayam ibu Oki yang ini nasi pedas ibu Andika yang ini nasi jingo terus kalau ini ayam tempong nasi jingo ayam tempong terus ini sate lilit Bali kalau ini JFC kalau kalian tahu John Legend pernah makan fried chicken terenak di Bali katanya ini enak banget terima kasih terima kasih terima kasih